Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa manwalah wa ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita Masih dari kitab Al-Balagotu wa'l-Nagdu Yang merupakan salah satu dari rangkaian kitab Zensilah Ta'limin Logoh Lil Mustawa Ar-Rabi' Pada kesempatan kali ini insya Allah kita lanjutkan Pelajaran kita, pelajaran yang ke-6 Sebenarnya ini bukan pelajaran yang ke-6 ya Ini adalah latihan dari pelajaran yang ke-6 Karena materi dari pelajaran ke-6 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Type sedikit untuk flashback apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-6 Di pelajaran yang ke-6 ini kita sudah membahas tentang Al-Qasru Pengertian Al-Qasru Kemudian bagaimana membuat Al-Qasru dalam bahasa Arab Metodenya apa saja, pembagiannya Kemudian apa beda antara taksis menggunakan Inama, Nafi, dan Alistisna Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya Sekarang kita ambil, kemudian sudah kita lihat contoh-contohnya kemarin ya Sekarang kita masuk ke tadribatnya Ke latihannya Latihannya bisa untuk membuka di kitab Antum Di akhir das yang ke-6 ini Di halaman Halaman 75 ya Di halaman 75 silahkan dibuka di kitabnya Type Atadribul awal Latian yang pertama sebagaimana biasa Ar-Rifi Al-Qasra Sebutkan pengertian dari Qasar Sudah kita bahas Bisa kita lihat jawabannya langsung di sini Pengertiannya adalah Taksisu Amrin Bi Akhar Bi Ehda Turukil Qasri Al-Ma'rufah Menghususkan sesuatu Dengan yang lainnya Menggunakan salah satu metode Qasar Yang sudah diketahui Ini pengertian dari Qasar Silahkan ditulis jawabannya di kitab Antum Di sini tidak kita ketik ya Untuk mempunyai singkat waktu Silahkan Antum bisa rujuk sendiri nanti Lebih baik lagi kalau dihafalkan Kemudian yang kedua Ma'adawatul Qasar Bimana ma'turuku Al-Qasar Apa saja adawat dari Al-Qasar Nah di sini bisa dilihat di Al-Khulasah Turukul Qasar Arba'ada empat Nafi wal-Istitna Innama takdimahaku at-takhir Dan Al-Atfu Bila awbal awlakin Ini dia empat Dari Aksam atau turuk Al-Qasar Kemudian yang ketiga Dan kita katakan bahwasannya Qasar itu ada maksur Ada maksur alihnya Nah maksur alihnya itu yang mana Di setiap Empat posisi tadi Jadi Empat turuk Maka akan ada Empat posisi maksur alih yang berbeda Kalau kita menggunakan metode An-Nafi wal-Istitna Contohnya La ilaha illallah Maka maksur alihnya adalah Ma ba'da adatil istitna Contoh yang lain bisa untuk melihat di kitabnya Kalau kita menggunakan metode Qasar innama Maka maksur alihnya di mana Al-mu'akhru wujuban Dia pasti letaknya di Di belakang Kemudian kalau kita menggunakan metode Qasar takdim Mahaku at-takhir Maka maksur alihnya adalah Yang Yang muqaddam Kemudian kalau yang terakhir Kalau kita menggunakan metode Al-atfu bila Aubal Aulakin Maka maksur alihnya adalah Ma ba'da huma Yang terletak setelahnya Ya Itu dia posisi dari maksur Maksur alih Kemudian Ma tarofa al-qasar Apa dua ujung dari kosar Tarofa ini ya Tarofa al-qasar Tarofa al-qasar huma Al-maksur wal Maksur alih Makis ma'al-qasar Bi'atibari tarofaihi Apa itu dua pembagian kosar Berdasarkan Maksur dan maksur alihnya Yang pembagiannya adalah Kasru sifah ala masuf Dan kasru masuf ala Ala sifah Kemudian yang ke-6 Mal farqu bainan nafi wal istitna Wa innama Pindilala ala taksis Apa beda antara Nafi dan istitna Dan innama Dalam Menunjukkan atas Makna pengkhususan Apa bedanya Nafi, istitna, innama Ini semuanya taksis fungsinya Tiga ini merupakan Uslub dari kosar Tetapi bedanya dimana Nafi, istitna, innama ini Ini juga sudah kita bahas kemarin Perbedaannya ada Terletak di Positif atau negatifnya Wa yustarotu filakin Wabal Antus bakobina finaunahin Ala aksila Haytus yustar Antus bakbi Bi'ithbatin Wafan, bukan ya Bukan itu jawabannya Bukan ya Jadi yang ditanyakan tadi apa An-Nafi wal istitna Dan innama ya Jadi jawabannya yang ini Jawabannya adalah An-Nafi wal istitna Yustamalani Fi amrin Yajahluhu Al-Mukhatabu Uyungkiruhu Kalau Nafi Dan istitna Itu keduanya Digunakan untuk Sesuatu Yang tidak diketahui oleh Lawan bicara Atau diingkari Oleh lawan bicara Baru kita menggunakan Kosar Nafi wal istitna Ada pun innama Innama tidak seperti itu Sebaliknya Taip Itu dia Jawaban latihan yang pertama Tadribat yang pertama Kemudian tadribat selanjutnya Tadribu Thani Uktub amamakul Kalimawatin Minal qa'imati alib Rokmal kalimah Allati turodifuha Minal qa'imati ba Ini sudah Anajab disini Ulu Ulu itu artinya Ashab Ulu Ulu itu Ashab Ashab jama'ad-dari sah Sahib Artinya yang Yang memiliki Dhu Jadi Ulul azmi Bimana Ashabu Ashabul azmi Ulul albab Bimana Ashabu Al-albab Khizyun Khizyun Bimana Dhullun Kehinaan Khizyun Lahum khizyun Fil hayati dunya Sofil akhir Al-jadidhan Al-jadidhan Ini kalimat Yang bermakna Al-laylu Wan-nahar Jadi bukan dua yang baru Maksudnya ya Al-jadidhan Artinya dua hal Yang selalu diperbarui Yang selalu berulang-ulang Yang selalu diupdate Apa itu Siang dan Siang dan malam Hadahuwa Al-maksud Bi Al-jadidhan Kemudian lubun Lubun Artinya Aklun Sama dengan Aklun Lubun Jamannya Albab Albab Artinya Jamah dari Lubun Akal Ashab Ashabul Albab Ulul Albab Ulul Akul Ashab Al-akul Dan Yahza Ini Fiil Turunan kata Dari kata Khizyun Tadi Yahza Yahunu Hana Yahunu Fazia Yahza Artinya Hina Al-ar 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 Al-aib Taip Atadribus Salis Artinya Yang ketiga Hatimufrodakul Lijam In Minaljumu Italia Sebutkan Bentuk Mufrod Dari Jamaah-jamaah Berikut Albab Tadi Bentuk Mufrodnya Adalah Lubun Lubun Bukan Labun Lubun Kemudian Duhurun Duhurun Itu jamaah Dari kata Dahrun Masa Ibarun Ibarun Itu jamaah Dari kata Ibroh Ibroh Pelajaran Azminatu Azminatu Itu jamaah Dari kata Zamanun Kemudian Ahwa Itu jamaah Dari kata Hawa Ya Jamaah Dari kata Hawa Bukan Hawa Kalau Hawa Ahwiah Hawa Udara Hawa Di sini Hawa Nafsu Jamannya Ah Ahwa Kemudian Tadribur Rabe Istamil Al-Kalimat Al-Atiah Fijum Latimu Fidah Mapsadah Mapsadatun Apa arti Mapsadatun Kemarin Kerusakan Misalkan Kita katakan Fitadakhini Mapsadatun Kathiratun Fitadakhin Tadakhin Artinya Merokok Merokok itu Mengandung Banyak Mapsadat Banyak Kerusakan Tajad Dudun Tajad Dudun Artinya Perubahan Ya Renovasi Revolusi Revolusi Inovasi Itu semua Dinamakan Tajad Tajad Misalkan Kita katakan Al-Hayatu Tahtaju Ila Tajad Dudin Daimin Hidupan itu Perlu Untuk Selalu Berinovasi Untuk Selalu Berubah Tafarudun Tafarudun Itu artinya Bersendirian Misalkan Kita katakan Tafarudus Syababi Tafarudus Syababi Mapsadatun Fihi Mapsadatun Tafarudus Syababi Fihi Mapsadatun Tafarud Asyabab Berdiam dirinya Seorang Pemuda Atau para Pemuda Fihi Mapsadatun Ada kerusakan Dalamnya Ya Karena Kalau seorang Bersendirian Biasanya Dia akan Lebih mudah Digoda Atau Dibujuk Rayu Oleh Oleh Syeton Kemudian Tadakaro Tadakaro Artinya Mengambil Pelajaran Atau Mengingat Tadakaro Afala Ya Tadakarun Misalkan Kita katakan Tadakaro Ulul Albab Minal Quran Bimana Ittakhada Ibaratan Minal Quran Taip Silahkan Antum Buat Jawaban Antum Masing-masing Nanti Kalau masih Ada Kesulitan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Nanti Taip Kemudian Atadribul Khamis Latihan Yang Kelima Tentukan Mana Maksur Dan Maksur Alayh Dan Adatul Qasar Banyak Yang Diminta Disini Pertama Layaduk Latihan 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 Disini Dia menggunakan Al-Istisna Latihan 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 Disini Disini Isisna Disini Dalam Disisna Nanti Al-Muslimun Ini Maksur Alayhnya Kemudian sungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu disini dia menggunakan apa? innama kalau menggunakan innama, ada tulkasarnya ada di mana? lihat lagi innama, kalau menggunakan innama maksud alaihnya ada di muakhar wujuban pasti ada di akhir kalau menggunakan innama pasti ada di akhir maksud alaihnya, itu yang kita cari disini baik berarti disini yang terakhir itu al-ulama, ini dia maksud alaih kemudian yang ketiga wama muhammadun illa rasulun kodkhrat min kablihir rusul afaim mata aukutilang kalabtum ala qawabikum wama muhammadun illa wama muhammadun illa disisna lagi disisna berarti tidak ada disisna tadi ya seperti rasulun ini maksud alaihnya kemudian nomor tempat illa allahi ashku la ilan nas ini kosarnya menggunakan apa disini? menggunakan la annafyu berarti kalau kosar menggunakan annafyu berarti maksud alaihnya ada di mana? kalau menggunakan annafyu sama ya ma ba'da adatil adatil isisna baik mana sih? berarti ilan nas ya ma ba'da adatil isisna wala ta'ala wa manasru illa minindillah ini juga sama adatil isisna berarti indillah minindillah ini kemudian nomor enam asyairu al-mutanabbi la al-buhturi asyairu al-mutanabbi la al-buhturi berarti setelahnya yaitu al-buhturi al-buhturi ini nama seorang penyair baik kemudian yang ketujuh bilbirri sumta wa anta afdolu sa'imin wabisunnatillahi radiyati tuftiru bilbirri sumta wa anta afdolu sa'imin wabisunnatillahi radiyati tuftiru berarti menggunakan apa disini? dia menggunakan takdim mahaku at-akhir karena bilbirri itu nah ini dia haknya di diakhirkan berarti yang dijadikan sebagai maksuralahnya disitu mana? posisi maksuralahnya kalau takdim mahaku at-akhir maksuralahnya adalah al- al-muqaddam berarti yang paling depan itu dia maksur maksuralahnya ini dia maksuralahnya berarti 8 al-ardu la'i sa'imin bal mutahar rikatan disini al-adfu bi bibal turun kulkatan dipakai adalah al-adfu bibal kalau menggunakan al-adfu bibal maksuralahnya adalah setelah setelah bal mutahar rikatan al-adu sa'imin bumi itu enggak kokoh enggak diem tetapi bergerak nomor 9 mal-adu sa'ibidatan lakin mutahar rikatan mal-adu sa'ibidatan lakin disini sama dia menggunakan lakin berarti maksuralahnya adalah mutahar rikatan sama dan nomor 10 al-al-mujahidi nanusni al-al-mujahidi nanusni al-mujahidi nanusni disini takdim mahaku at-akhir berarti takdim yang mukaddam berarti al-mujahidi silahkan kalau untuk ada pendapat yang lain untuk koreksi jawaban yang tadi ingat kalau menggunakan innama itu maksuralahnya apa mu'akhar wujud wujudan disini ada tiga bentuk menggunakan innama innama yuhibun nasus sibaha fissabah disini maksuralahnya mu'akhar fissabah dibawahnya juga mu'akhar anas kemudian asibah asibah kok bisa beda-beda kalimat ini maknanya sama semua kita lihat satu persatu maknanya innama yuhibun nasus sibah fissabah sungguhnya yang disukai oleh orang-orang itu berenang tapi bukan semua berenang berenang fissabah nah berarti inilah maksuralahnya ingat maksuralah itu maksudnya apa ini dia fissabah itu maksudnya adalah bahwasannya orang-orang itu menyukai berenang tapi tidak semua berenang yang mereka sukai yang mereka sukai adalah berenang di waktu tertentu yaitu di waktu waktu sabah spesifik dia lebih spesifik kemudian yang ke-8 yang innamayuhibus sibaha fissabah sesungguhnya yang menyukai berenang di pagi hari siapa yang menyukai berenang di pagi hari manusia orang-orang nah inilah berarti maksuralahnya sesungguhnya yang menyukai berenang di pagi hari itu bukan hewan bukan tumbuhan tapi manusia atau orang-orang berarti itulah maksuralahnya pembatasannya maksuralahnya kalau untuk bingung gunakan analogikan seperti mudop mudopun ilai atau pemperlakukan mudopun ilai kurang lebih seperti itu atau taksis kalau untuk pernah belajar taksis taksis di usul fikir atau di nahu bisa menerapkan juga untuk memahami yang jim inna mayuhibun nasufis sabah asibahata sesungguhnya yang disukai oleh orang-orang di pagi hari apa yang disukai orang-orang di pagi hari bukan tidur bukan makan bukan minum tapi asibah asibahata asibahata berarti asibahata maksur maksuralahnya disini alfum insyaAllah baik ini yang disebut dengan maksuralah kalimat ini tiga kalimat ini mananya sama semua mananya semua yang membedakan adalah posisi atau apa maksuralahnya apa yang dijadikan batasan apa sesuatu yang dibatasi disitu baik dan terdribus sabi artian yang ketujuh ijalil jumal al-atiyata mufidatan lil qasr kalimat ini kalimat normal tidak ada qasr di dalamnya sekarang kita gunakan empat turkul qasr itu untuk merubah kalimat-kalimat ini menjadi qasr yang pertama barakatul mali fi ada izzaka keberkan harta itu ada dalam menunaikan zakat kita katakan in nama barakatul mali fi ada izzaka itu contoh saja bisa gunakan turk yang lain juga yang kedua sodakotul jahili ta'abun ma sodakotul jahili illa ta'abun tidaklah bersahabat dan lain-lain jahil itu kecuali ada kelelahan di dalamnya bersahabat dengan orang yang bodoh itu adalah melelahkan itu maksudnya yang ketiga tulut tajaribi ziyadatun fil akhli sering mencoba itu akan menambah akal pikiran menambah ilmu pengetahuan tulut tajaribi kita gunakan misalkan disini apa in nama yocoknya disini in nama penegasan in nama tulut tajaribi ziyadatun fil akli nomor 4 yadu mussururu biru yatil ikhwani kita gunakan la misalkan la yadu mussururu illa biru yatil ikhwani ya asurur kebahagiaan itu tidaklah berlanjut kecuali dengan melihat saudara-saudara kita tetap bisa bertemu dengan saudara-saudara itu merupakan suatu kebahagiaan kemudian yang kelima wada'ul ihsan fi goiri maudihi zulmun meletakkan kebaikan di tempatnya bukan di tempatnya zulmun adalah sebuah kezaliman karena pengertian zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kita berbuat baik kepada sesuatu yang tidak pantas kita berbuat baik fi adalah sebuah kezaliman maka misalkan kita gunakan apa disini apa saja tadi takdimah kuatakhir misalkan misalkan apa takdimah kuatakhir wada'ul ihsan fi goiri maudihi zulmun tidak bisa ya kurang tepat kalau takdimah kuatakhir kita gunakan in nama disini in nama nyocok in nama wada'ul ihsan nomor 6 al-muslimu akhul muslim kita gunakan istisna misalkan mal-muslimu illa akhul muslimi in nama juga pasis itu type kemudian terdiri bussa amin hatiku lanmi maya tv jumlatin mufidah kasrusifah ala mawsuf buat jumlah mufidah contoh dari yang ada disini silahkan untuk menjawab ini yang pertama misalkan kasrusifah ala mawsuf pembatasan sifat satu mawsuf misalkan membatasi sifat sifat rujulah sifat kejantanan kepada muhammad misalkan la rajulah illa muhammadun la rajulah illa muhammadun itu contoh kasrusifah ala mawsuf kita batasi sifat ar-rujulah kepada muhammad nomor 2 takdimah haku at-akhir takdimah haku at-akhir misalkan asamaku akaltuhu asamak akaltuhu ikan yang aku makan ikan yang aku makan seharusnya apa akaltu asamaka tapi kita kedepankan mafulun bihnya itu namanya takdimah haku at-akhir ingat kaedah kita kemarin apa takdimah haku at-akhir yufidu at-akhsis dan yang ketiga kasrusu mawsufin ala sifat kasrusu mawsuf ala sifat bisa menggunakan inama itu kasrusu ala sifat ada tulkasar biinama silahkan buat contoh-contohnya nanti yang ada inamanya yang kelima ada tulkasar lakin ala atifah gunakan kata lakin mahadah titik-titik lakin ini begitu ya silahkan untuk menjawab nanti ingat apa syaratnya kalau menggunakan lakin dan bal harus di dahulu kalimat negatif harus negatif kalimat sebelum lakin dan bal type atau manfiah ya manfiah type itu dia terlibat dari pelajaran yang ke-6 insyaAllah pada kesempatan selanjutnya kita lanjutkan di pelajaran yang ke-7 semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Allah wa ta'ala alam wa sallallahu wa ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salam kita tutup dengan doa ke fudu majlis subhanahu wa bihamdib asyidu'ala ila ila anta asafiruka wa atuhu wilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati